Dari sekian banyak band indie di Indonesia yang beraliran punk, salah satunya adalah Marginal. Sejarah maksudnya musik punk di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari nama grup band satu ini. Band yang terinspirasi dari Bob Marley, Sek Vistok, Leo Christie, Ramones, Iwan Pals, hingga Benjamin Sueb. Marginal didirikan sejak tahun 1997, satu tahun sebelum reformasi Indonesia. Awalnya Marginal masih menggunakan nama AA yang artinya anti-abri, dan AM yang artinya anti-military. Dengan formasi awalnya, Romy pada vokal, Mike pada gitar, Bob pada bass, dan Steven pada drum. Marginal terbentuk atas latar belakang kesamaan dalam menyikapi Blantika hidup satu sama lain. Memasuki tahun 2001, mereka mulai meninggalkan nama AA dan AM. Mereka resmi menggunakan nama Marginal. Nama ini terinspirasi dari pejuang buruh perempuan bernama Marsina. Marsina adalah seorang aktivis buruh yang berani memperjuangkan haknya sebagai kaum buruh. Namun sayang, belum sempat terwujud keinginannya, Marsina wafat dalam tugas sucinya memperjuangkan hak buruh. Marsina diculik, disiksa, dan diperkosa hingga dibunuh pada 8 Mei 1983. Tidak hanya itu, Marsina pun menginspirasi Marginal dalam perilisan album ketiga dengan judul album Marsina. Album ini pun berkapurkan wajah Marsina dengan format hitam putih. Lagu yang berjudul Marsina pun sangat familiar. Banyak anak-anak tongkrongan bahkan dalam pagelaran musik menyanyikan lagu ini. Tahun 2005, Marginal kembali merilis album keempat dengan judul Predator. Dengan single-single hit seperti Predator, Boykot, Buruh Migran, dan Negeri Ngeri. Proses penggarapan album keempat ini sudah banyak mengalami kemajuan. Marginal sudah didukung dengan alat-alat yang memadai. Sangat berbeda dengan penggarapan album sebelumnya. Ini bisa dilihat dari desain cover maupun hasil rekaman kasetnya. Selama berkifrah di industri musik indi, Marginal sudah beberapa kali ganti formasi. Karena memang Marginal merupakan band yang memiliki personil yang berubah-ubah. Namun ada dua personil tetap yaitu Mikael Israfil atau lebih dikenal dengan Mike. Dan Bobby Adam Firman atau kerap di Sapa Bob. Hingga kini Marginal masih aktif manggung ke berbagai kota. Mereka tetap konsisten mengusung musik punk di tengah gempuran anak senja yang menyukai musik indi yang berlirik galau. Dua personil terdepan dalam band ini yaitu Mike dan Bob memiliki latar belakang yang berbeda. Latar belakang yang berbeda inilah yang akhirnya membuat mereka memilih jalan hidup menjadi punk. Bagi Bob, awalnya hanya menyukai genre musik punk. Bahkan dulunya, Bob sangat tidak menginginkan berpenampilan seperti punk. Dari awalnya saya hanya suka dengerin musik punk. Untuk punya rambut mohak, tato, piercing, tak pernah tertarik dulunya. Tapi setelah bertemu teman-teman, ternyata ngomongin punk tidak hanya tentang musik saja. Artinya banyak pembelajaran, banyak ilmu yang didapat bukan sekedar genjerang-genjreng saja. Sementara Mike mengaku hidupnya dulu sangat berbeda dengan kehidupannya yang sekarang. Mike merupakan seorang anak tentara. Dulunya mereka tinggal di asrama dengan ekonomi yang sangat terbatas. Bahkan Mike mengaku dirinya sempat mengalami perundungan. Mike pun harus ngamen untuk menyambung hidup. Memang kehidupan anak tentara dahulu berbeda dengan sekarang. Kita tahu berapa gaji seorang tentara dulu yang sangat kecil. Dari sering ngamain inilah, akhirnya Mike kenal dengan banyak lagu. Mike lahir di Jakarta pada 23 Juli 1975. Sebelum bermusik, Marjinal juga membuat usaha kreatif berupa bisnis sablon, beternak lele, hingga mengadakan senam ibu-ibu. Marjinal punya base camp yang berlokasi di Jakakarsa. Marjinal juga membuka ruang belajar dan ruang bermusik bagi anak-anak di sekitar base camp. Sukses menjadi band pang di Indonesia, ternyata Marjinal juga pernah manggung di Belanda, Jerman, hingga Rusia. Namun jarang dari masyarakat yang mengetahuinya, lantaran band pang satu ini cukup jarang terekspos. Bahkan ada satu hal lagi yang membagakan dari Marjinal. Salah satu lagu mereka yang berjudul Rencong Marencong, pernah di cover oleh band pang asal Jepang yaitu Ballad Shot. Dan dari tujuh album yang pernah dirilis, dua di antaranya direkam di Jepang. Selama berkarya, Marjinal juga menolong para pengamen dan anak-anak jalanan dengan membuat sebuah tempat bagi mereka belajar musik dan seni. Meski tubuh Mike penuh dengan tato, dibalik kesanggaran penampilannya, ia merupakan sosok yang humoris. Mike telah menghasilkan karya-karya yang mudah sekali dikenal rakyat. Lagu-lagu Marjinal kerap dikemenangkan para demonstran. Mike juga aktifis demo di tahun 1998 melawan Orde Baru. Karena Mike juga merupakan mahasiswa Adki. Jiwa seninya memang sudah tumbuh. Mike bermusik di waktu senggang. Saat jadi mahasiswa untuk bayar kontrakan dan makan, Mike ngamen. Tak bisa dipungkiri, lagu-lagu Marjinal sangat familiar bagi pengamen jalanan. Para pengamen menyanyikan lagu-lagu mereka baik di biskota maupun di angkot. Tidak hanya itu, korban sosial karena himpitan ekonomi yang membuat mereka terpaksa harus keluar masuk bui pun mengagumi karyanya. Salah satu lagu Marjinal yang berjudul Hukum Rimba menjadi salah satu dari sekian banyak karya mereka yang sangat membumi. Terima kasih telah menonton!